Pengakuan pelaku Carok Madura soal ilmu kebal, Hasan Takluka saat hadapi empat pesilat, ini sebabnya. Korban ini mengajak pelaku untuk duel, tetapi pelaku disuruh untuk pulang dulu ke rumah. Setelah kembali ke TKP, kedua pelaku ini langsung melakukan pertelahian terhadap empat orang yang berada di lokasi pada saat pelaku ditutur tersebut. Untuk pelaku sudah kami amankan di Koresi Matalan. Oke, dilansir dari beberapa sumber bahwa Hasan Tanjung itu bernama asli Hasan Busri. Ada pun profesi dari Hasan Tanjung ini diketahui merupakan seorang juru parkir. Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini pernah belajar silat di sebuah daerah. Tapi diketahui jakat milik Hasan Tanjung ini ada bekas sobekan-sobekan. Cuman anehnya fisik dari Hasan Tanjung ini tidak mengalami luka yang berarti. Sosok Hasan Busri dan Wardi pun jadi pertanyaan karena bisa menewaskan empat pendekar yang disebut cukup disegani. Hasan pun beberkan pengakuan soal ilmu yang dibilikinya hingga bisa habisi empat pendekar. Hasan Busri Menggeku memiliki keahlian silat dan belajar ilmu silat itu di Kalimantan. Hasan dan Wardi juga bisa dipastikan bukan orang yang sembarangan. Karena kalian bisa lihat sendiri dari video yang beredar, foto yang beredar, ketika Hasan dan Wardi diwawancarai dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, tidak terlihat sedikitpun ada luka di tubuhnya. Padahal yang mereka lawan jauh lebih banyak dari mereka dan sama-sama megang culurit. Wardi apalagi? Dia yang menghadapi tiga orang sekaligus. Tetapi tubuhnya terlihat biasa-biasa aja dan bahkan tidak ada sayatan kecil. Ya bisa dikatakan kulit mereka bahkan bersih. Tidak ada bekas senjata tajam. Nah banyak yang berasumsi kalau Hasan dan Wardi ini itu memiliki pegangan atau jimat atau dengan sebutan lain kodam yang membuat tubuh mereka itu kebal akan senjata tajam. Karena warga sekitar sangat yakin, tidak mungkin orang bisa melawan Matanjar itu menang dan bahkan tidak ada luka sedikitpun di tubuhnya. Kebetulan Hasan dan Wardi ini termasuk ke dalam golongan yang tekun mempelajari bela diri silat. Lalu dari backgroundnya sendiri, Hasan ini diketahui pernah menjadi santri. Di salah satu pondok pesantren yang ada di Gresik, yang mana ketika itu dia juga ikut mempelajari bela diri di pesantren tersebut. Dan Wardi sendiri ternyata adalah guru silat, sama seperti Matanjar. Jadi bisa dikatakan, di dalam carok yang terjadi ini, mereka sama-sama adu kemampuan. Dan kebetulan Hasan dan Wardi baik nasibnya. Mereka menang di dalam carok tersebut. Pelaku carok Madura, Hasan Busri, kini buka suara terkait ilmu kebal yang ia miliki. Dugaan itu muncul lantaran ia tidak terluka saat menghadapi empat pesilat. Hasan Busri mengakui jika dirinya pernah belajar silat di Kalimantan. Hasan Busri dan Wardi, adiknya ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya empat orang di desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur. Matanjar, Matterdam, Najahri, dan Hafid tewas saat carok Madura dengan Hasan Busri dan Wardi pada Jumat 12 Januari 2024. Kata Wardi, Matanjar merupakan seorang guru silat di dua desa. Ngajar silat, kata Wardi. Bahkan, warga pun menganggap bahwa empat korban carok Madura ini merupakan seorang pendekar dan sangat disegani. Pendekar semua, kata warga. Lantas, siapa Hasan Busri dan Wardi hingga bisa menewaskan empat pendekar saat carok Madura? Hasan Busri mengaku memiliki keahlian silat. Pernah belajar, kata Hasan. Ia mengaku belajar silat di Kalimantan. Di Kalimantan, katanya. Ia tak menjelaskan daerah Kalimantan mana. Hasan Busri juga tak memberitahu soal sosok gurunya. Namun informasi beredar, guru silat Hasan Busri sudah wafat. Katanya, Hasan belajar silat di desa Banjar, Kalimantan. Saat carok Madura melawan empat pendekar, Hasan Busri sama sekali tidak mengalami luka. Banyak orang curiga bahwa Hasan memiliki ilmu kebal. Endak, Pak. Kata Hasan Busri sembari tertawa. Betapa tidak pasalnya, jaket jeans yang ia pakai saat carok Madura mengalami robek di bagian lengan. Namun lengan Hasan hanya mengalami luka gores saja. Dalam tragedi carok maut ini, polisi mengamankan tiga celurit. Dua masih komplit dan satu hanya gagangnya saja. Gagang tersebut merupakan milik Hasan Busri. Celuritnya patah ketika berduel menewaskan Matanjar. Celurit saya patah, kata Hasan. Video duel carok Madura-Hasan Busri 2 VS4 di Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan beredar di media sosial. Secara terpisah, Wardi adik Hasan Busri sambil tertawa mengungkap apa yang terjadi saat kejadian di video duel carok masal yang beredar. Wardi mengaku saat itu membonceng Hasan Busri. Ia masih di motor dan belum berhenti. Hasan Busri langsung melempat dari atas botor menyerang Matanjar. Begitulah pengakuan Wardi dan Hasan Busri saat detik-detik carok Madura melawan Matanjar CS. Seperti yang beredar di media sosial. Video carok 2 VS4 yang beredar ini merekam detik-detik Matanjar Ambruk. Pertarungan itu terjadi di dekat warung. Video yang ditampilkan dalam slow motion ini memperlihatkan pertikaian 2 VS4. Hasan Busri dan adiknya Wardi selamat. Sementara 4 orang Matanjar CS tewas. 3 tewas di tempat, 1 kemudian menyusul setelah sempat dibawa ke puskesmas. Sebenarnya ada 5 orang yang bertarung melawan. Namun 1 orang ini disuruh pulang oleh Hasan Busri. Saya bilang kalau tetap maksa saya bunuh juga. Kata Hasan Busri saat konferensi pres dikutip dari Tribun Bogor. Matanjar dan adiknya, Materdam, serta Najahri dan Hafid tewas dalam duel carok itu. Ada pun di video slow motion itu, terlihat jelas Hasan mengenakan kemeja biru langit dan jaket jeans. Tanpa Hasan fokus pada sasaran utamanya, Matanjar. Saat mengejar Matanjar, Hasan terlihat diserang oleh 4 orang lainnya. Bahkan, Hasan Busri sempat terpojok namun serangan itu tak mengenai dirinya. Dari arah jalan, datang adiknya Wardi menyerang orang-orang yang mengejar Hasan. Di saat itulah Hasan Busri kembali menyerang Matanjar hingga terjatuh. Saya kejar Matanjar, kata Hasan. Dalam pengakuannya di hadapan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya. Pada video itu, terlihat Matanjar berlari menghindari Hasan dan menuju ke warung. Namun ia terus dikejar Hasan hingga akhirnya roboh di dekat warung. Sejak awal, Hasan Busri memang terlihat hanya mengincar Matanjar. Namun rupanya sang guru silat itu dibantu oleh 4 orang lainnya. Orang-orang yang menyerang Hasan ikut tewas dalam duel melawan kakak beradik itu. Seorang diampuni oleh Hasan dan disuruh pulang. Yang pakai baju putih itu dia sempat nyerang juga tapi nggak kena, kata Wardi. Diakui Wardi, dirinya tak tahu kalau kakaknya akan carok dengan Matanjar. Nggak tahu cuma taunya dia dipukul, jelasnya. Meski kalah jumlah dengan Matanjar, namun Wardi tak pikir panjang untuk membantu kakaknya. Bahkan diakui Wardi, ia sempat ketinggalan dalam duel. Ketinggalan saya, katanya sambil tertawa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!